bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum nusana sadonyo bertemu lagi dengan dapur uni dewi hari ini uni membuat cirang bumbu rujak bikinnya gampang bahannya sedikit rasanya enak, anti gagal gurih garing di luar, lembut di dalam sambal rujaknya pas enak pedesnya juga enak silahkan ikuti video uni terus bahan-bahannya ini bahan cirengnya dulu tepung tapioca atau tepung sagu atau tepung kanji boleh 250 gram daun bawang sudah uni iris, 2 batang 2 batang yang kecil-kecil aja bawang putih bawang putih 3 siung sudah uni haluskan garam, garam setengah sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh kalau nggak ada boleh diganti dengan kaldu ayam dan air biasa 200 ml bahan bumbu rujaknya bahan bumbu rujaknya gula aren atau gula merah 100 gram sudah uni iris kemudian cabai rawit kemudian cabai rawit 8-10 biji tergantung selera dosana kalau mau lebih pedas boleh ditambah atau boleh dikurangin garam setengah sendok teh asam jawa 1 bungkus atau 1 sendok makan lebih kurang 30 gram dan air panas 5 sendok makan oke disana sekarang uni mulai membuatnya pertama uni membuat bumbu rujaknya dulu ini asam jawa tadi kita kasih dengan air yang 5 sendok makan airnya air panas kemudian kita aduk biar keluar rasa asam oke sudah selesai kemudian kita sisihkan selanjutnya kita haluskan cabai rawitnya dengan garam oke disana sudah halus kemudian kita masukkan gula merahnya kemudian kita haluskan lagi kita campurkan sampai merata dengan cabai rawitnya gula merahnya gula merahnya juga sudah halus kemudian kita masukkan asam jawa nya air asam jawa nya ini memasukkannya 3 sendok makan oke sudah selesai umur rujaknya silahkan dusana koreksi jika ada yang kurang garamnya atau asamnya boleh dusana kapa sekarang akan uni sisihkan akan dimasukkan ke dalam mangkuk dan uni sisihkan oke sudah selesai oke sudah sana sekarang uni lanjutkan membuat cirengnya ini wajan untuk memasak cirengnya kemudian kita masukkan air yang 250 eh 200 ml bawang putih dan garam kaldu jamur kemudian tepung tapioca nya atau tepung kanji nya satu sendok makan saja kemudian kita aduk sampai tepungnya semuanya larut kita masukkan daun bawangnya oke siap kita masak kita nyalakan kompornya masak dengan api sedang saja dan diaduk terus masak sampai kental dan sampai bening oke sampai seperti ini dusana sampai kental dan sampai bening sekarang akan uni masukkan ke dalam tepung sagu atau tepung tapioca yang sisa tadi ini tepung tapioca yang sisa tadi yang sudah ambil uni ambil tadi satu sendok makan ini sisanya kemudian yang sudah kita masak tadi kita masukkan kemudian kita aduk mengaduknya tidak perlu sampai kalis biar ketutup saja atau kecampur sedikit ke tepung yang keringnya ini kalau sudah dingin boleh pakai tangan oke disana sampai seperti ini kemudian akan uni akan uni cetak akan uni cetak cetaknya tidak perlu ditekan-tekan sekali bikin bentuknya itu yang asal saja besarnya pun disesuaikan selera disana kita bulatkan seperti ini dan tekannya tidak usah ini jangan terlalu ditekan seperti itu oke disana sudah selesai bentuknya seperti ini sekarang uni akan menggorengnya minyaknya sudah uni panaskan kita tunggu panas sedikit dulu baru nanti kita masukkan kita menggorengnya dengan api sedang saja sampai nanti matang nanti baru kita balikkan matang bawahnya baru dibalikkan menggorengnya tidak sampai kuning ya disana nanti sampai garing nanti sampai garing aja sampai kering kulitnya itu dirasain aja disana ditekan seperti ini ini bisa kita balikkan lagi oke disana oke disana sepertinya ini sudah matang jadinya seperti ini oke ini lanjutkan menggorengnya sampai habis menggorengnya dengan api sedang saja tidak usah dibolak balik biar dia enggak berninyak nanti kalau seandainya sudah kering di bawahnya baru kita balikkan menggorengnya juga tidak terlalu lama jadi disana lihat aja oke disana sudah selesai uni goreng semuanya sekarang akan uni sajikan